hai 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 selamat datang kembali di channel asap nfs kali ini motor saya sudah waktunya ganti oli eh sekalian kita ganti oli saya akan review penggunaan oli yang saat ini masih berada di dalam engine saya Oke eh sebelum kita drain atau sebelum kita turunkan olinya buka baut di pembuangan oli pakai kunci sok 14 Hai cukup kendorin aja kemudian hai 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 sambil nunggu enjinnya panas kita buat dulu penampungan oli dari wadah oli bekas ya pada penampungan udah jadi kita saya sudah manasin motor kurang lebih 5 menit ya seperti tadi kita manasin motor pun dipandilah cukup saya rasa sekarang kita buka baut tap olinya setelah sekalian kita nunggu oli keluar dari lubang pembuangan kita bisa ganti dulu atau buka dulu oil filter di bak mesin sebelah kanan ini sudah sudah menyiapkan oil filter baru seharga 10.000 rupiah ini air filter Suzuki Satria FU atau sama dengan Suzuki Smith Hai kek kita siapkan juga wadah penampungan oli dibawahnya karena di tempat filter oli itu pasti terdapat oli terdapat oli Hai kita buka menggunakan kunci delapan teks ini tutup filter ori tutup filter oli ini biasanya setelah penggantian filter ori itu filter oli itu setelah pemasangannya kadang suka ada yang remes jadi ada remesan oli di celah penutupnya ya itu kalau biasanya orinya sudah minta diganti nih memang ideanya tiap penggantian atau pembukaan tutup filter oil filter oli itu orinya diganti juga namun kalau masih bisa digunakan ya pakai lagi aja yang penting enggak remes ini ciri-ciri masih bagus si karet orinya masih menonjol enggak rata atau melar oke kemudian kita cabut ini kondisi filter oli saya sekarang jadi review oli shaw eh oli pertamina meditran xx di suju kisitri fu pertama oli ini memiliki SAE 15w40 ya saya sedikit lebih encer dibanding SGO yang 20w40 tapi juga enggak encer encer banget oli ini termasuk atau dikhususkan untuk oli diesel pada kemasannya tertulus motor engine eh motor cycle eh wah pokoknya oli diesel lah ada yang olah eh reviewnya oke impresinya dipakai di suju kisitri fu itu yang pertama suara mesin lebih adem jika dibandingkan dengan oli mesin yang sebelumnya saya pakai itu oli selah x7 ya yang dibanding oleh selah x7 ini suara mesinnya lebih adem saat pakai MSX kemudian yang kedua suhu mesin lebih terjaga atau enggak mudah panas cocok untuk yang suka berkendara di perkotaan yang sering macet-macetan ini sangat cocok ya karena enggak mudah panas kemudian tidak ada indikasi slip coupling perpindahan gigi juga halus enggak ceklok ceklok enak lah pokoknya terus suara kenal pot itu kalau yang pakai suara eh kenal pot freeflow suaranya menjadi lebih adem ya saya pakai kenal pot ini kenal pot racing atau freeflow itu selingcernya saringan selingcernya panjang 25 cm seringan setengah tapi pas pakai oli MSG itu terdengar lebih adem nggak nggak bacot ya padahal eh seharusnya selingcernya yang panjangnya segitu dan saringan separuh itu om risik itu bacot banget tapi pas pakai oli MSG itu jadi lebih ngebas enak lah jadi lebih bulet-bulet gitu ngebas bulet eh minusnya oli MSG itu yang saya rasa kalau yang suka high gRPM itu oli MSG terasa lebih berat mungkin karena olinya nggak mudah encer ya jadi jadi kekantalannya lebih terjaga jadi eh untuk RPM atasnya itu kurang enak terasa lebih berat nah terkecuali kalau si engine udah panas banget gitu udah lama dipakai nah kan jadi olinya udah pencer udah masuk eh mungkin SI nya udah sama 40 dengan sel AX7 atau yang saya sekarang sel AX6 kalau udah panas banget itu ya sama aja enak RPM atasnya cuman menuju ke enaknya itu lama terus benar-benar ya karena suhu mesin tadi lama panasnya jadi lama ke encer gitu nah untuk sekarang kenapa saya ganti nggak pakai MSG lagi karena di daerah saya itu jarang macet terus ya lalu lintas lancar di daerah atas mulai itu jarang macet saya jarang main ke kota ya di daerah kan lalu lintasnya nggak ada macet ya jadi saya butuh oli yang lebih cepat mencapai suhu ideal mesin gitu jadi untuk high RPM itu lebih enak terasanya jadi saya ganti ke oli yang lebih encer yang SI nya 10W40 yaitu sel AX6 kenapa pilih sel AX6 kan lumayan mahal nah ini karena bahan dasar olinya itu udah semi sintetik ya jadi harapan saya posisi oli sel AX6 itu bisa lebih awet dibanding dengan MSG oke jadi reviewnya kesimpulannya oli MSG itu enak dipakai di Suzuki C3FU apalagi dengan rentan harga yang sama dibanding dengan oli lain saya sangat merekomendasikan MSG berarti untuk oli rentan harga 25-50 ribu ya saya merekomendasikan MSG sekian video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya dateu Terima kasih.